Kalau seribu kan nggak buat di sidang MKR. Kalau sekiranya ada sekretah yang diajukan oleh kedua pasangan calon yang lain, ya kami akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Kalau mereka tidak mengajukan, ya kita diam saja. Berarti kan sudah final, kan? Jadi sekarang ini kita belum tahu apakah kedua pasangan calon yang lain, pasangan calon satu dan tiga, akan bersama-sama mengajukan sekretah ke Mahkamah Konstitusi atau terpisah atau tidak sama sekali. Jadi kita tunggu saja, karena kami sekali ini betul-betul berada dalam pihak yang tidak proaktif, tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua pasangan yang lain. Kalau dari tim Nasamin kan katanya bakal menerjutkan atau mengirimkan seribu pengacara gitu untuk menghadapi sekretah di MKR. Kalau seribu kan nggak muat di sidang MKR. Kalau mau sidang kan nggak muat kan, kalau terlalu banyak. Kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat, dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan itu pasti akan dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa orang yang boleh dimasuk ke dalam ruang sidang, ya nanti kita akan secara bergantian. Paling yang tetap hadir itu ya ketua, sekretaris, dan para wakil ketua itu mungkin nggak akan terus hadir. Tapi anggota tim pemilih yang lain mungkin akan hadir secara bergantian di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kami sudah menyiapkan segalanya oleh tim kita sendiri, disiapkan tempat penginapan bagi para advokat, bis penjemputan, dan lain-lain. Semuanya sudah kita persiapkan, jadi kita tinggal menunggu saja. Tiga hari sudah diumumkan, sekiranya diumumkan malam ini, maka berarti tanggal 23 mereka sudah harus mendapatkan permohonan pembatalan terhadap putusan KPU tentang pemenang calon presiden dan wakil presiden dalam pil presiden. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya.